oke disini ya teman-teman tuh yang tanda merah nah ini udah turun drastis ya teman-teman ya selanjutnya di 12 voltasnya di 12 ya teman-teman kita coba hidupkan mudah-mudahan masih selamat menikmati 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 buat ya apa enggak tekor karena ini udah ada satu bulan lebih kita enggak hidupkan mudah-mudahan aman bismillahirrahmanirrahim ini belum naik ya bensinnya nah ini udah hidup teman-teman ini volta seakinya masih di sembilan udah mau ke-12 ya temen-temen tadi turun ini nanti kalau sudah panas dia naik lagi ini udah lama nggak dipanaskan ini tutup aja kitaran pintunya agak kenceng nah itu udah naik sudah mau ke 12 ya temen-temen nah ini normalnya di 12 temen-temen nanti kalau sudah panas dia akan standby di 12 ini kontrolan atau voltase aki nah ini kita lagi panasin ya temen-temen ini seperti biasa aki di saat enggak digunakan atau standby di rumah itu saya lepas kepala akinya ya temen-temen ini Alhamdulillah udah satu bulan nggak saya panasin ini masih kuat hanya saja turun di voltasenya turun ya temen-temen ya ini mobil tua mobil Civic Wonder bagi yang pecinta mobil-mobil tua buat temen-temen semua jangan lupa like comment dan di subscribe ya saya yang baru menemukan channel kutekar modifikasi saya juga ada apa namanya TV nya cuma kita jarang gunakan kita cek kok mesin ya temen-temen nah ini kepala lagi ini kita selalu lepas nih temen-temen kalau sudah enggak digunakan atau ditinggal ya karena ini saya selalu bisa lepas kepala lakinya satu aja jangan dua-duanya satu aja cukup nah ini kondisi mesinnya hidup nih temen-temen karena sambil dipanasin ya nah ini banyak juga masih standar itu sebionya lepas yang diri lepas temen-temen nanti kita mau coba akalin dipasang ini kita lagi panasin ini kalau mesin masih normal ya radiator juga normal masih sehat memang jarang digunakan dipakai jalan jarangnya paling saya pakai jalan-jalan untuk mancing yang jarak dekat oke kita cek lagi ini ini sudah di angka 12 tapi masih kurang sedikit ya temen-temen nah ini ini kontrolan voltase aki di 12 ya temen-temen tadi di 9 ya temen-temen ya jadi turun ini juga ada kontrolan 100% nah ini juga hidup ini posisi di nol ya aki juga kalau di bawah itu juga kurang atau kalau di 15 itu itu tandanya setrum aki nggak normal atau lebih tinggi ya ampernya nah nah ini juga ini agak naik sedikit ya temen-temen ya dari 12 itu ya tapi masih sedikit nggak banyak masih termasuk normal kalau ini yang masih 100% ini juga masih di angka 0 di tengah-tengah kita sambil tunggu panasin nah ini juga udah di angka C tadi di bawahnya ya kalau ini bensin memang kontrolan bensinnya agak kurang bener ini ada bensinnya masih ada ya temen-temen ya enggak enggak banyak sih tapi ada mestinya di atasnya sedikit nah kalau untuk ini nanti normal udah panas di atas C sedikit nah ini speedometer juga masih hidup temen-temen nih masih hidup jadi masih jalan untuk kilometernya nah ini juga mestinya nyala oh Nissan juga masih nyala yang kiri juga masih nyala itu temen-temen ya untuk lampu hasatnya ini juga masih nyala ini hasat gimana ya temen ya selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah mulai naik ya teman-teman itu tandanya sudah panas sudah cukup untuk isi kaki oh ya ini tadi lampu hasiat kita coba nah itu masih nyala lampu hasiatnya ya teman-teman oke ya teman-teman ini sudah dipanaskan dan sudah dicek juga voltase aginya memang karena terlalu lama ya tidak dipanaskan jadi voltase akhirnya turun tapi masih alhamdulillah masih kuat semoga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di subscribe yang baru menemukan channel PLP apa namanya UTKR modifikasi dan like comment disini dikasih dan share ya teman-teman oke wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mobil gua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati